Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey Salim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis saya di bidang teknik sipil bagian finishing yaitu pengecatan. Di sini ada tim yang terdiri dari tiga orang yaitu Jeffrey Salim, saya sendiri sebagai manajer dan penerima tender. Yang kedua ada Sylvia Loren sebagai desain warna, pemilihan dan kualitas cat. Yang ketiga ada Benny Arunita Salim sebagai pelaksana dan pengawas di lapangan. Dan di sini juga ada dosen pembimbing, Bu Eka Putri Handayani. Masalah yang saya hadapi selama proses ide bisnis tersebut, yang pertama permintaan konsumen yang banyak. Kinerja tim kurang profesional, ketiga kurangnya komunikasi dalam tim. Kalau masalah solusinya, hasil pekerjaan yang memuaskan, bekerja yang baik dengan tim, dan terakhir bahan yang digunakan berkualitas. Ini gambar-gambar yang, contoh gambar yang dihasilkan. Untuk target, saya lebih dominan ke gedung-gedung bertingkat, seperti apartemen, dan saya juga mengerjakan seperti perumahan, instasi, maupun rumah pribadi. Di sini terdapat marketing atau pemasaran saya. Bisa dilihat, saya lebih pengen atau khususnya bisnis saya dapat berjalan dengan baik, terutama pada gedung-gedung bertingkat, seperti apartemen. Dan, di bawahnya bisa dilihat ada yang merah pada pekerjaan perumahan, rumah pribadi warna ungu dan instasi warna hijau. Pada ide bisnis juga, terdapat kompetitor dan positioning. Ada tiga, seperti Landmark, Rich, dan PT Amartakarya. Model bisnis yang saya jalankan, yang pertama, tendering, yang kedua, perhitungan RAB, yang ketiga, survey lapangan. Setelah kita survey lapangan, lalu kita menunjukkan perhitungan RAB, dan di situ kita bisa mengataui berapa keuntungan yang kita dapatkan. Sekarang ada milestone, atau tongkak sejarah yang saya capai. Dari awal saya pekerjaan seperti rumah-rumah biasa, terus naik ke perumahan elit, gedung bertingkat, dan saya ingin ke depannya bisa membangun CV sendiri. Lanjut, di bagian Founding Need and Allocation. Awalnya ada Marketing sebesar 3 juta, Worsing Capital sebesar 7 juta, Requirement 12 juta, Caps 20 juta, dan Product Development 40 juta. Jadi totalnya 82 juta, untuk ide bisnis yang akan saya jalankan. Di Marketing juga, biasanya saya mengikuti seperti event-event, saya juga mendapatkan tendering, dan saya juga mempromosikan ide bisnis saya di iklan-iklan. Terakhir, bila berminat, bisa menghubungi kontak detail dan alamat bisnis saya di Jalan Kenangan nomor 17, Simpang Katis, Bangka, dan bisa hubungi nomor 0822-6115-6452. Email, email, jayakonstruksi123.gmail.com, dan websitenya, httpbit.ly, jayakonstruksi. Oke, cukup sekian presentasi tentang ide bisnis yang akan saya jalankan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.